Intro Penjualan data warga hasil peretasan marak terjadi Harian Kompas menelusuri penjualan data ini di situs tradeforums.com periode September-Oktober 2021 Salah satu penjual data di situs ini adalah akun COTS yang menawarkan 270 juta data warga Indonesia per 29 September 2021 Sebanyak 20 juta diantaranya dilengkapi foto COTS mengklaim datanya bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan COTS membagi 5 kategori datanya Antara lain 273 juta data pribadi yang didalamnya berisi 235 juta data warga dengan nomor induk kependudukan Data 272 juta gaji, satu orang ada yang memiliki beberapa sumber gaji 660 ribu informasi perusahaan, informasi alamat warga, dan nomor rekening bank Di laman akunnya, COTS menampilkan contoh data yang diklaimnya sebagai Presiden Joko Widodo Ia menampilkan data kependudukan Presiden, gaji, alamat email, nomor telepon seluler, dan alamat tempat tinggal Presiden Seorang pembeli, sebut saja Joe, bisa mendapatkan data itu seharga 0,15 Bitcoin setelah beberapa kali bernegosiasi Dengan harga itu, Joe membeli data COTS senilai 133 juta 50 ribu rupiah Hasil konversi perselasa 26 Oktober 2021 pukul 8.10 pagi di indodax.com Bahwa satu Bitcoin bernilai 887 juta rupiah Artinya, untuk satu data warga dari 270 juta data yang dibeli Joe hanya senilai 0,49 rupiah Ini jauh dibawah harga kerupuk putih di kota Depok, Jawa Barat senilai 1.000 rupiah per lembar Joe meyakini data COTS dari BPJS Kesehatan Kesepakatan transaksi pembelian terjadi pekan ke-2 Oktober melalui platform pecakapan Telegram Joe menerima data dari COTS pertengahan Oktober 2021 sebesar 15 GB Setelah diteliti, struktur, komposisi, dan model penyimpanan datanya menyerupai data BPJS Bahkan COTS menyampaikan ke Joe bahwa ada orang dalam yang membantu mendapatkan data itu Ahmad Yuryanto, Ketua Dewan BPJS Kesehatan, membantah bahwa data COTS adalah data dari lembaganya Dari penyidikan internal, audit kita, audit kendalam kita Sampai sekarang itu belum ada data yang kita yakini keluar Ada data yang dikatakan bersumber dari BPJS Audit internal kita mengatakan data itu tidak sama dengan data yang kita miliki Ada di Bareskrim, konfirmasi ke Bareskrim aja Kan kita gak boleh ngomong juga sama Bareskrim, kan lagi penyelidikan nih Karena lagi proses Terkait kasus ini, Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri Telah memeriksa sejumlah saksi dari internal BPJS dan pihak di luar itu Saya analisa banget, ada beberapa saksi yang diperusaha Ada analisa lanjutkan, maka yang beredar itu adalah Keteraan atau memang data mentah yang diambil dari senter Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.